Intro Jumpa lagi di channel gue Kali ini kita memasuki episode keempat Dan kita akan membahas field number Buat lo yang baru bergabung saat ini Gue saranin sih untuk lihat di episode sebelumnya Dari episode awal Supaya lo bisa mengikuti dengan lebih mudah penjelasan Mengenai Cognitive Form ini ya Ya lanjut kita Pertama klik yang tanda tambah Lalu kita pilih field number Nah di field number ini Label udah tau ya Ini pasti untuk kasih nama fieldnya Berikutnya untuk number Kita akan dihadapi tiga pilihan Integer Desimal Atau persen Integer itu adalah bilangan yang bulat Tidak ada pecahan Tidak ada koma Lalu sebaliknya Desimal adalah bilangan yang Memiliki pecahannya dengan koma di belakangnya Ketika kita memilih desimal Kita akan diberikan pilihan Untuk memilih Mau ada berapa angka di belakang koma Mulai dari 0 sampai 10 Selanjutnya adalah persen Persen juga memberikan Pilihan untuk mau taruh Ada berapa angka di belakang koma Lalu kita pilih integer Lalu kita mau tulis 10,5 Dia akan mengeluarkan error message seperti ini Jadi tidak boleh ada koma Dia hanya angka bulat 10,100 Dan seterusnya Lalu untuk desimal Bilanglah kita mau pilih ada dua angka di belakang koma Kita preview Kita tulis 51,2 Dia akan otomatis jadi 51,20 Kalau kita mau tulis 51,254 Dia akan otomatis jadi 51,25 Tapi kalau kita tulis Desimal ketiga itu lebih dari 5 Kita tulis 256 Dia akan jadi 51,26 Kalau 255 Dia juga akan jadi 6 Jadi desimal ketiga itu Kalau di atas 5 dan ke atas Akan dibulatkan ke atas Tapi kalau di bawah 5 Dia akan dibulatkan ke bawah Lalu untuk persen Kita preview Untuk persen Dia otomatis akan menuliskan tanda persennya Bilang kita tulis 10 Dia akan menjadi 10% Tapi kalau kita tulis 0,1 Itu dia bukan jadi 10% Tapi jadinya 0,1% 0,10% Berikutnya adalah Style Style ini Terbagi jadi tiga Defaultnya adalah text box Seperti ini Jadi user lo akan key in Angka yang dia ketik Di bawahnya lagi ada Spinner Spinner itu User tetap bisa key in Ketik Tapi dia Lebih enak lagi bisa Ada tanda plus dan minus Untuk mengganti Jumlah angkanya Contoh ya Kita preview Nah Ketika dia dalam bentuk spinner Kita bisa tulis nih Satu gitu ya Tapi kita tetap bisa melakukan perubahan Dengan mengklik Tanda tambah Dan tanda kurang ini Berikutnya adalah Dropdown Berbeda dengan spinner Yang melakukan perubahannya Dengan klik plus atau minus Kalau drop down Akan seperti di preview ini Dia akan ada tombol Drop down Seperti ini Angkanya seperti ini ya Berikutnya Di bawahnya Style Ada range Ini defaultnya Harusnya kosong ini Ini tidak ada Tapi kita bisa tentukan User lo itu Minimum harus nulis angka berapa Maksimum harus angka berapa Contoh nih Misalnya Mau menanyakan Gaji yang diharapkan Misalnya ya Nah kita bisa tulis nih Range yang namanya Gaji yang paling rendah Cuma boleh 3.500.000 Dan gaji tertinggi adalah 7 juta Ya kita preview Ketika kita tulis Kurang dari 3.500.000 Akan keluar Error message Seperti ini Jadi dia menunjukkan Bahwa field ini Harus diisi Dengan angka Dari 3.500.000 Sampai 7 juta Sebaliknya juga demikian Kalau kita Input lebih besar Dari 7 juta Dia akan keluar Notifikasi itu Dan kalau dia masih masuk Di dalam range itu Ya Dia tidak keluar Notifikasi error Khusus untuk spinner Dan drop down Selain range Dia juga ada Increment by Nah kalau yang di spinner itu Increment by itu menunjukkan Setiap kali kita klik plus Atau minus Angka itu akan berubah Sebesar berapa banyak Contoh ya Kita bikin Ini karena Pakai Sudah sampai jutaan Kita Bikin setiap kali di klik Berubah 100.000 Yuk Kita preview Ketika pertama kali Diklik plus Dia akan langsung Menampilkan 3.500.000 Sebagai angka minimum Lalu kita klik plus lagi Dia akan jadi 3.6 3.7 3.8 Dan seterusnya Begitu kita sampai Angka di 7 juta Dia tidak mau Diklik plus Klik plus Klik plusnya tidak berfungsi Ada tanda Tingkaran dengan Garis miring seperti ini Untuk drop down Incrementnya 100.000 juga Kita preview hasilnya Akan seperti ini Jadi pilihan paling kecilnya 3.500.000 Dan Pilihan terbesar Ada 7 juta Dengan kenaikan Setiap levelnya Itu 100.000 Untuk Placeholder text Default value Help text Show this field Require this field Dan read only Silahkan kalian Melihat video Di episode Ketiga yang Linknya ada Di sebelah kanan Atas layar ini Baik Terima kasih telah Menonton sampai selesai Untuk episode 4 Sampai disini dulu Terima kasih sudah Menonton Ditunggu Jempol ke atas Subscribe Dan jangan lupa Aktifkan Lonceng notifikasinya Sampai jumpa lagi Di episode Gue yang berikutnya Bye-bye